Selamat siang, Anda menyaksikan news update pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Carlos Michael. Pemisah pemukiman padat penduduk di kawasan Pondok Bambu, Duren, Sawit, Jakarta Timur terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun kebakaran di lokasi yang sama sudah ketiga kalinya terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kebakaran terjadi pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Api terus berkobar dan membakar habis sejumlah pabrik mebel di kawasan Pondok Bambu, Duren, Sawit, Jakarta Timur. Tidak hanya membakar sejumlah pabrik mebel, api juga membakar puluhan rumah warga. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti kayu dan tenor, membuat asap hitam membumbung tinggi. Warga sekitar berusaha menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Sementara sebagian lain yang membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Sebanyak 30 unit mobil pemadam kebakaran ditercunkan ke lokasi kebakaran. Terima kasih telah menonton! Kebakaran ini yang terbangkan ada 50 TKP untuk tempat lapak yang dihuni berangka rumah tinggal sekitar 400 jiwa, 4 sampai sekakak, dengan luas kurang lebih ya, kurang lebih sekitar 1000 meter persegi. Kalau masalah korban, korban jiwa ada dari masyarakat, karena awal kebakaran mereka pada tunggang-langgang untuk lari, ada 3 korban dari masyarakat semua, laki-laki satu, wanita dua. Yang luka ada pingsan, yang luka ada dua, yang pingsan.